Kepala Dinas Kesehatan Kota Pontianak, Sidik Handanu Widoyono menyebut jika dilihat dari data-data terkini, kondisi kasus COVID-19 di wilayah Kota Pontianak sejatinya sudah seharusnya masuk dalam kategori PPKM level 2. Hal ini berdasarkan pada beberapa indikator risiko atau penularan, mulai dari jumlah penderita per minggu per 100 penduduk yang sudah rendah levelnya, hingga rata yang dirawat di rumah sakit dan angka kematian juga sangat rendah. Demikian positivity rate sudah di bawah 5% dan tracing sudah 5,2. Rata ratio bad occupancy ratio sudah 12%. Dari data-data tersebut, Sidik menyebut PPKM di Kota Pontianak dikatakannya seharusnya masuk kategori level 2. Namun saat ini zona risiko wilayah di Kota Pontianak masih pada zona kuning atau PPKM level 3 dan baru akan dievaluasi pada tanggal 4 Oktober 2021 mendatang. Kita kalau zonasi wilayah masuk zona kuning, kalau pemberlakuan PPKM kita level 3 kan, nanti akan dievaluasi pada tanggal 4 Oktober ya. Kalau berdasarkan beberapa indikator, indikator risiko maupun indikator penularan, sebenarnya kita sudah masuk kepada level 2 seharusnya. Terkait target capaian vaksinasi di Kota Pontianak saat ini sudah mencapai 53,42% dan di akhir Oktober diperkirakan bisa mencapai 70%. Untuk terus menekan penularan COVID-19, warga pun diajak untuk patuh dengan protokol kesehatan, menjaga imunitas, vaksinasi, dan menjalankan pola hidup sehat dalam keseharian. Endera Pontipi memberi tekan.